Bahwa ternyata istri saya ada sebuah wajiban yang harus dilunasi, harus diselesaikan dengan jumlah yang sudah masuk angka M. Kan cukup banyak, M-nya cukup banyak, kan M-nya gampang. Nah, di tengah-tengah itu juga, tiga bulan sebelumnya saya menyatakan diri untuk saya pensiun dini dari sebuah perusahaan BUMN konstruksi, karena saya ingin mandiri. Ya itulah Allah jawab, jadi saya hanya yakin bahwa manusia tidak mungkin dikasih ujian, walaupun ini kalau ngomong sudah enak ya, karena beberapa terlewati, setiap manusia pasti ada ujiannya. Dan ujian itu pasti datang dari Allah, dan Allah sudah bilang sebetulnya, kalau kamu pasti bisa lewati. Hanya untuk melewati itu memang wah luar biasa. Nah, ketika itu satu orang, dua orang, walaupun saya, saya mulai list beberapa teman-teman dekatnya. Dan yang konyol lagi teman dekatnya adalah teman dekat saya. Jadi saya punya teman-teman yang akhirnya istrinya dekat dengan dia. Saya list satu-satu, ternyata benar jumlahnya ada 24. 24. 24 yang semua orang kemudian menyatakan bahwa ada kewajiban yang belum dilunasi oleh istri saya. Nah mungkin bapak ibu, ibu-ibu, bapaknya dua ya di luar. Mungkin bisa bayangin, dan ketika itu saya berusaha untuk tetap tenang bagaimana bisa melesarkan ini. Teman-teman di lain juga bilang, di luar juga bilang bahwa sudah, yang paling gampang adalah kamu tinggalin istri kamu. Itu paling gampang. Entah kewajibannya di istri kamu, bukan di kamu. Saya pikir ya gimana ya, kalau Allah kasih pasangan yang normal, rezekinya juga pasti dikasih banyak insya Allah. Ini kayak dikasih super normal, jadi ya bukan normal, tapi super normal. Jadi saya yakin pasti ada sesuatu yang Allah ciptakan makhluknya dengan sesuatu yang memang punya keistimewaan sendiri. Jadi saya baca beberapa buku, beberapa Youtube, di Youtube, banyak orang-orang yang gak bisa jalan, kemudian mandi pun gak bisa ternyata di ati komputer, saya lupa namanya siapa itu. Terus banyak atlet-atlet yang gak punya kaki, gak punya tangan, dan kemudian memang mereka luar biasa perjuangannya. Insya Allah ini dari atas sampai bawah normal semua hanya perlu di, apa, dikit sedikit. Tapi dia adalah sosok yang cerdas menurut saya, cerdas dan luar biasa, hanya mungkin caranya keliru. Bapak, ibu, ibu semua di sini saya yakin juga pasti punya suatu kelebihan, kadang-kadang kita sendiri yang mengurung kelebihan kita. Kata dosen saya ketika waktu kuliah dulu, namanya kata dalam tempurung. Sebenarnya kita bisa loncat lebih tinggi, tetapi kadang-kadang kita membatasi kepala kita bahwa Nanti kalau kita begini gimana ya, nanti kalau kita melakukan bisnis ini, jangan-jangan nanti orang marah, jangan-jangan nanti rugi dan segala macam, udah bu, jalanin aja. Yang penting satu, mohon maaf kalau yang muslim kita gariskan ke atas, Allah pasti tolong kita selama kita benar-benar meniatkan dari awal bahwa itu adalah untuk kebaikan. Rizki pasti datang sendiri. Kalau saya ibaratkan, tangan kiri kita ini gaji, karena dulu saya di BUMN, bu. Ya, sudah cukup di perusahaan, cukup dipercaya, karena saya 13 tahun berkari di BUMN. Sebelah kanan ini rejeki. Kalau kita lurus ke atas, insya Allah, ya sebelah kanan akan datang terus, bu. Sebelah kiri ini mungkin tiap bulan, kalau kita dapat 2 juta, ya paling tahun depan 2 juta 200. 5 tahun lagi 2 juta 500. Tapi ini luar biasa, pasti akan datang yang kita nggak tahu. Dan bungkusnya, waktu itu kita belajar sama Ustaz Nasrullah, ketika kita dikasih ujian, itu sebenarnya sudah satu paket dengan penjelasannya. Satu paket dengan Rizki, ya. Jadi kadang-kadang kita membaca sebuah bungkus itu sebagai persoalan yang kadang-kadang kita bilang, Ya Allah, kenapa nggak adil dengan saya? Kenapa orang-orang lain bisa? Kenapa saya mendapat ujian seperti ini? Sebenarnya sama ketika kita diberi harta yang banyak pun itu sebenarnya juga sebuah ujian. Tapi bagaimana kita mengelola uang itu, kemudian begitu kita dikasih ujian dalam bentuk permasalahan, bagaimana kita mengelola permasalahan itu menjadi sebuah tantangan yang akhirnya menjadikan kita menjadi lebih kuat. Mungkin seperti itu jadi, ya sudah jalan saya seperti ini, dan saya sudah mulai keluar janggut. Hanya celana saya saja belum kayak, siapa ini? Kang Degi. Kang Degi, belum siap sih bu. Kemarin saya coba-coba pakai baju jubah, ganteng juga. Ya inilah, memang saya mengalami selama hampir setahun ini apa yang dulu saya pikirkan menjadi manusia bahwa inilah hidup yang baik. Ternyata Allah balikkan hati saya yang luar biasa. Mungkin istri saya nanti bisa cerita, ya dulu saya berpikir ya manusia hidup seperti ini, ternyata Allah bilang tidak. Doa saya akhirnya ngelawan ke Allah, saya bilang ya sudah Allah, dulu saya minta ya Allah, selesaiin masalah saya, selesaiin, selesaiin, selesaiin. Kebetulan ibu bapak saya sudah tidak ada, saya sangat dekat dengan ibu saya. Memang saya merasakan mungkin ibu-ibu di sini yang memang masih ada ibunya atau ibu yang punya anak-anak, itulah luar biasa doa seorang ibu ke anak-anaknya. Setiap saya ada permasalahan di ujung tanduk, pasti selesai, pasti selesai. Begitu ibu saya meninggal, hidupnya tambah berat. Karena mungkin doanya enggak, saya bagi orang tua mungkin. Nah, apa ya, saya lebih sekarang ya sudah ya Allah, gimana jalan hidup saya, saya hanya bisa ngikutin, saya hanya bisa belajar untuk menjadi manusia yang bisa berbuat baik, walaupun tidak baik, belum baik, tapi ya inilah saya sebagai umatmu yang menerima apa yang engkau berikan. Berat ibu, berat ibu-ibu juga mungkin punya masalah yang saya tidak bisa selesaiin, saya juga punya masalah yang mungkin ibu-ibu tidak bisa selesaiin, semuanya pada porsinya, pada porsinya. Tapi insya Allah, semakin cepat diselesaikan masalah itu, akan dapat hadiah yang lebih cepat lagi. Dan nanti akan begitu. Jadi saya ketemu beberapa ustad, saya saat ini, Alhamdulillah ketika saya berniat, baru berniat untuk berhijrah, saya ditemukan oleh empat orang habib, Alhamdulillah. Kemudian ustad-ustad juga sudah mulai banyak. Ketika dulu saya mikir, oh ada teman polisi, ada apa, oh hebat nih, banyak backing-nya. Ternyata anjur semua, bu. Ternyata yang agama lah yang mungkin mengangat kita, saya kalpun dikenalkan lagi, itu adalah sebagai sarana saja. Jadi, ya tidak semua ustad baik, tidak semua habib baik, tapi minimal jalannya adalah jalan untuk ke agama. Jadi, kalau pesan saya, sudah kalaupun ada masalah, itu adalah bagian dari hidup kita yang harus kita selesaikan dengan cepat. Kalau kita menjadi sekolah, untuk menjadi sekolah SMA, ya kita harus lewatin tingkat SD, ITK, SD, SMP, SMA. Nah, ujiannya pasti ada tiap kali ya. Mungkin itu dari saya, saya terima kasih sekali, dan saya, apa namanya, Bu, ya? Saya kaget juga yang datang banyak ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan ibu-ibu, tetes semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan support, mungkin bisa menjadi tambahan wacana untuk bagaimana kita seorang hamba Allah yang memang hidup ini, kata hadis, beberapa hadis, kita hanya hidup satu setengah jam kalau diukur dengan umur di akhirat. Yang ternyata satu setengah jam ini, ternyata banyak kita lakukan, banyak dosa. Insya Allah, selama kita melakukan kebaikan, selama kita sujudkan Allah, Insya Allah, apa yang kita kerjakan, yang tidak baik-tidak baik, Insya Allah Allah akan amunin. Mungkin itu dari saya, nanti kalau ada pertanyaan lain lagi, mungkin bisa saja, saya jawab. Mungkin langsung buka pertanyaan dulu ya, Kak Mama. Mungkin sekarang langsung pada kepikiran, apa namanya, kok bisa ya suaminya menerima dengan baik, gimana sih caranya untuk menyampaikan kepada suami, atau juga mungkin mau ada yang tanya tips-tipsnya, bagaimana penasaran, kok bisa dari tes handinya sendiri, bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan suami, dengan masalah yang dimiliki, mungkin ada yang mau nanya, Mak? Silahkan. Ya, oke. Terutama saya belum tahu, mau tahu dulu, apa itu bipolar. Oh, oke. Oke, berarti balik, yang mau jawab siapa? Ya, Kak. Gak bisa, ini cuma di antara berdua. Oh, gitu. Mungkin coba saya jawab ya, Bu. Jadi, ternyata manusia itu diciptakan Allah dengan segala, apa namanya, segala kondisi yang berbeda satu sama lain. Jadi, saya bukan dokter, tapi saya belajar dari dokter, mohon maaf, dari beberapa literatur juga. Jadi, bipolar ini adalah seseorang yang, gampangnya gimana ya, gampangnya, seolah-olah dia adalah dua orang dalam satu tubuh. Jadi, sekarang dia bisa senang, nanti sedetik atau dua detik kemudian, bisa jadi marah. Nah, biasanya orang bipolar ini punya kecerdasan di atas rata-rata, dan punya ingatan yang bagus. Ketika ada masalah satu, misalnya, apa ya, boleh ya, mas gambarin ya, dia. Kebetulan saya punya anak-anak yang dari mamah yang berbeda yang dulu, ketika dia melihat sesuatu permasalahan di kehidupan kami, misalnya, mas, ini ada orang kok ngomongnya gak benar ya, gitu. Kayak anaknya mamah, mamahnya anak-anak aja, dia bilang gitu. Nah, ketika saya iain, ya, diem, oke. Tapi ketika saya bilang, ya sudah, kamu mesti belajar, karena kamu pasti begini. Itu ingatannya kebelakang kepanggung semua. Dulu sama mamahnya, sama kakaknya, itu luar biasa. Jadi kalau saya bilang, orang bipolar ini punya keistimewaan yang akhirnya menghancurkan dia sendiri kalau dia tidak bisa mengelola. Dan dia tidak pernah tahu apa yang... Jadi ada posisi manik. Kalau ini, mohon maaf, kalau ini garis normal. Bipolar itu tidak bisa di normal, Bu. Jadi pada waktu dia manik-manik itu, pada waktu dia menjadi pedenya luar biasa, itu dia di atas. Eh, waktu normal, dia di atas manik sini, dibawah depresi. Ketika dia maniknya luar biasa, dia naik. Dan orang normal tidak bisa ke situ. Dia bisa jadi ustazah. Dia bisa jadi penulis. Dia bisa jadi insinyur. Dan tercepat loh, Sandy itu. Dan cepat. Cepat sekali. Menyelesaikan dua hari itu, biasanya klien saya itu jam 8 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 10 malam setiap hari, dua hari begitu. Kalau Sandy itu, jam 4 sore sudah selesai. Jadi dalam dua hari itu, dia berarti tidak sampai 12 jam bisa menyelesaikan ini. Dia bisa tidak tidur, Bu. Dua hari. Tiga hari bahkan. Karena dia merasa tertantang di situ. Ibu bisa bayangin bagaimana orang bisa menyerahkan uang ratusan juta, bahkan miliaran dengan ucapan. Tanpa kontrak sekalipun. Bagaimana cara dia ngomong menyakinkan orang. Tetapi, pada kondisi yang sama juga, dia tidak pernah tahu nanti akan muncul permasalahan apa ya setelah ini. Nah, itu memang peran pendamping di sebelahnya memang benar-benar hati-hati. Nah, sekarang juga saya, ya sudah, kamu punya keistimewaan, tapi punya sesuatu yang memang harus direm. Saya gaji, Bu. Sekarang gitu. Ya, memang kadang-kadang suami suami kadang-kadang kurang care ya. Kadang-kadang, ya sudah tugas saya cuma kerja, lu butuh duit, saya kasih duit. Saya kasih duit. Ternyata itu suatu pola yang mungkin kurang baik. Karena pemakaiannya pun juga harus tanya, ini bagaimana kamu butuhnya apa. Dan diskusi di keluarga itu memang luar biasa. Dan saya merasakan bahwa diskusi itu memang kalau orang gak biasa, ujung-ujungnya berantem. Karena saya berbeda, istri berbeda, siapapun pasti begitu, Bu. Tapi ketika kita sudah membiasakan itu, ya sudah. Mungkin itu, Bu. Gampangnya bibolar seperti itu. Jadi luar biasa, ya. Ini baru satu keistimewaan yang Allah berikan. Mungkin ada bibi-bibi yang lain yang mungkin apa namanya juga punya suatu keistimewaan. Jadi, yang kesimpulannya adalah bahwa manusia dicimpatkan di dunia ini dengan segala kondisinya pasti dia istimewa. pasti dia istimewa. Gini tuh. Mau nanya? Iya. Iya, mau. Suaranya? Ini agak dicermatinya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Oke. Kalau perempuan normal, perempuan normal aja adalah bisa emosinya gak stabil. Apatah lagi tete yang ada yang sangat istimewa kan? Bisa paham ya? Oke. Maksudnya... Maksudnya aku translate. Maksudnya gini. Oke. Perempuan itu kan sebentar dia ngomong ini sebentar lagi udah berubah lagi. Dan kadang-kadang kita gak bermaksud menantang suami atau ngomong gimana tapi suami itu sendiri terasa seperti tercapar atau gimana gitu. Oh, dia lagi curhat sekalian. Curhat. Curhat. Maksudnya gini. kan tete ini saat dia dimaksimal di atas lainnya bagaimana emas menghadapi situasi itu. Gitu. Dan bagaimana kalau lagi di bawah juga gitu. Dan bagaimana kalau lagi di bawah juga. Tapi paling paling tercabar itu paling tertantang itu saat dia di atas omongannya, tindakannya, perilakunya, segala macamnya itu. Bagaimana emas mengontrol meng... 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 mengatasi 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 Ngerti gak pertanyaannya? Ngertilah ya. Insya Allah tahu. Gimana saya jauh-jauh binyom ini. Oh, mungkin pertanyaan nambahin dikit juga sekalian pertanyaannya kacang. Kalau untuk saya sendiri contohnya gimana sih? Kalau lagi maniknya gimana? Depresinya gimana? dan gimana yang atas ini jadinya lah. Ciri-ciri maniknya. Sebaiknya oh, iya, iya. Mungkin bisa bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini lagi direkam nanti dikasih lihat ke suaminya. jadi yang saya tahu ketika dia manik itu biasanya ngomongnya ngawur. Ngomongnya tinggi. Terus punya energi yang kalau orang biasa normal gini dia tiba-tiba nulis dia-dia ngomong sesuatu. Dia punya impian sesuatu. Dan itu dia jalanin. Gak cuma dia omongin kalau kalau dia ketika sudah ah saya pengen punya rumah gitu. Gak punya uang itu bisa kesana, 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 kesana. Nah, itu memang harus dari dini di apa ya kalau kalau dikat dia pasti marah. Pasti marah. Dan pasti berantem. Dan luar biasa. Satu ketika saya mungkin 45 kali dia mohon maaf kayak orang kesurupan. Dia ngelihat saya kayak ngelihat siapa gitu. Mamanya sendiri dimaki-maki. Terus saya dekep saya bacain doa tidur ya. Begitu tidur dia bangun dia bingung mas jadi kenapa ya? Sama sekali gak sadar. Jadi saya kayak nikahin tiga orang bu. Jadi kata Rasulullah empat udah tiga aja deh. Jadi memang tidak boleh dikat. Itu memang berat. Luar biasa. Kadang-kadang saya sebagai laki-laki yang punya ego besar itu kadang-kadang di dalam batin saya juga aduh kau gini ya. Tapi ya sudah saya lebih baik saya ambil sajadah saya sholat. Sajadah sama sholat. Adakah Mas menjawab lagi mungkin ingin apa tapi berbeda pendapat ataupun tidak diizinkan kan pasti akan naik kan emosi si detek. Nah itu Mas langsung menjawab sesuatu argumen atau pergi atau gimana gitu. macam-macam kadang-kadang juga masih berantem juga tapi lebih ke apa ya akhirnya dia ngerti kalau dia punya bipolar yang paling penting itu dia paham bahwa dia kenyambut kena bipolar kalau gak paham itu bahaya karena orang masing-masing akan ego saya maunya begini saya gini nah ketika dia sudah tahu bahwa dia bipolar saya ingetin itu ya gak langsung tapi dia Andy pelan-pelan kalau Andy mau sesuatu ayo dihitung misalnya mau bisnis A misalnya dengan mudahnya dibilang waduh nanti untungnya segini-segini gak bisa Andy ayo pelan-pelan coba dihitung dulu gambarannya begini-begini tapi emang gak bisa kita nanti dia masih gini ya sudah kita biarin saya ada kenal seseorang setelah mendengar bapak cerita kayaknya dia gitu tapi dia gak sadar soalnya di keluarganya pun itu jadi masalah yang gak selesai-selesai supaya dia sadar kalau dia bipolar gimana langsung ke ownernya saya bantu jawab untuk teteh malaysia teteh malaysia kacang sebenarnya sebelum terjadi fase manik fase manik atau mania atau yang makan lagi di saat turun itu adalah depresi itu terlebih ada pemicunya jadi sebelum terjadi hal yang begitu dasyat seorang-orang dengan bipolar atau saya itu pasti ada pemicu yang luar di makan faktor seperti di grup saya pernah sharing bipolar itu tiga faktor satu faktor neurotransmisi otak kedua adalah faktor biologis ketiga adalah faktor psikososial yang terjadi pada saya adalah faktor psikososial dan kepada otak jadi chipnya disini kotor kalau komputer itu memang dokter bilang kotor disini dan yang bahaya gak bisa diganti memang terapi aja jadi ketika saya timbul satu fase yang dinamakan itu adalah money atau saya naik itu pasti ada penyebabnya dan sebelum 2000 iya ada pemicu ada trigger atau stressor terus dari perjalanan sebelum saya menemukan dan saya menyatakan oh iya ternyata gue bipolar bipolar itu apa padahal saya udah tau itu dari sejak 2012 tapi saya gak aware karena keluarga saya yang mengetahui itu pun juga tidak ada perlakuan yang berbeda dengan hidup saya tidak ada perubahan sampai saya fase 2013 menikah dengan suami saya itu saya sudah tiga kali menikah tiga kali menikah tiga kali menikah itu pun cuma satu yang saya cari saya gak cari duit kok saya cari pembela saya saya cari imam karena dari istrinya saya mencari agama itu sendiri saya lahir dari keluarga muslim tapi saya gak pernah mengajarkan bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik sementara di Quran jelas bagaimana cara kita beretika berbicara itu semua ada aturannya itu fasenya jadi sebelum kita tau bagaimana cara menghadapi mania dan depresi itu sendiri kita cari dulu pemicu mania dan depresi itu sendiri apa ketika 2017 ini adalah sebuah bom waktu saya sudah tau di 2016 saya sudah tau ini bom waktunya kapan tapi saya tidak pernah bisa menghentikan itu karena itu pun semua saya gak bisa ngontrol itu semua sampai 2016 saya seorang istrinya istrinya Ahandoko saya sangat mengizinkan beliau keluar dari BUMN yang saya punya gaji setiap bulan saya memilih dia berhenti padahal saya tau perekonomian rumah tangga saya karena saya butuh bukan uang saya butuh dia anak-anak butuh dia karena anak-anak menjadi stressor saya di rumah anak-anak menjadi stressor saya di rumah saya dari 2015 dari 2014 saya mencari psikolog satu ke psikolog lain ke psikolog lain membawa dua anak yang tidak lahir dari kandungan saya dan berbackron mamahnya masih belum bisa mengerti apa yang namanya kodarullah saya bilang sama suami saya kamu mau bikin saya sakit jiwa lagi satu hal dari bipolar 7 8 kejiwaan yang saya jalanin yang satu doang normal karena saya tidak pernah memaki-maki orang dan tidak pernah membakar rumah selebihnya hasil normal adalah 80 saya 360 dan 320 hanya tidak pernah memaki orang dan saya tidak pernah membakar rumah atau membunuh orang iya karena apa saya tidak melakukan itu karena saya tahu rasa sakit hatinya ketika saya dimaki-maki sama orang lain bahkan ketika saya diposisi benar pun dihadapan seorang asisten rumah tangga saya saya tidak pernah bisa untuk melawan saya selalu cerita sama suami saya mas biolog giniin aku raksa digagas dan itu selalu dapatan yang saya dapat padahal saya sebenarnya tidak butuh itu itu bisa kontrol diri sendiri maksudnya bisa meng-could down diri sendiri atau tidak bisa ini mungkin sudah lebih bisa sudah sedikit bisa dan yang lebih sih mbak jadi 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 begini di beberapa liter buku dan termasuk dokter bilang bahwa orang yang sakit bipolar jangan dipaksakan untuk dekat dengan agama saya perhatikan sama dia selalu ayo sholat ayo ini baca Quran dan segala macam karena dia akan marah karena ini saya lagi mau ini di kepikiran saya lagi begini begitu diputus apalagi agama dia merasa jatuh dikekang jadi orang bipolar gak bisa dikekang tapi saya ajarkan dia ya moga-moga benar ayo dekat lagi ke agama kemudian apa namanya ini ini kita dengan kondisi yang sekarang seperti ini dan saya ajarkan dia inilah realita hidup memang pertamanya untuk menggabungkan pasti berantem-berantem dan kalau teman-teman di luar melihat orang bipolar itu adalah orang yang selalu bikin masalah selalu bikin masalah dia pastinya 6 bulan manik 6 bulan depresi pada waktu 6 bulan ini dia manik dia lagi bikin masalah kemudian masalah itu datangnya gak sekitar itu juga ini masalahnya datang jadi memang kasihan sih waktu orang bilang ayo tinggalin aja udah cerain saya mikir saya ngeliatin orang kalau sendirian sama siapa saya mau tanya kenapa mas memilih setiap dengan segala kekurangan dan yang ada pada pesan sendi kenapa mas memilih setiap wahal kan ini perkawinan kedua kan ini pengalaman dari pengalaman pertama dan dengan kerja dengan kirupan mas kenapa masih memilih seorang titik itulah hebatnya Allah jadi saya saya itu waktu istri saya begitu saya teringat waktu kecil saya saya suka barang-barang aneh yang orang gak suka saya suka mainan lama-lama yang orang dibuang saya ambil saya benerin mobil-mobil jelek-jelek saya benerin saya pikir Allah siapin saya kali ya dapet istri begini jadi kayak sebuah tantangan tapi sebenarnya juga saya aduh berat sebenarnya nah ketika itu saya lakukan Allah lah yang aduh luar biasa Allah itu yang berubah saya ketika saya bilang waktu itu ngapain deket-deket sama orang Arab ngapain deket-deket sama Ustaz segala macam sekarang temen saya diganti semua Alhamdulillah dan saya baru kali ini selama hidup saya 35 tahun saya mondok di pesantren 6 hari waktu itu bencana 7 akhirnya 6 hari itu sekeliling saya semuanya habis Quran umurnya 13 sampai 20 tahun ada yang 30 ada yang ada yang ada yang segala macam saya sholat sama Allah saya nangis inilah Allah ganti dengan seperti ini insyaallah ya dan ternyata uang itu ya sudah uang itu bukan apa-apa ketika saya tanya sama Habib dia bilang gak ada sesuatu yang abadi gak usah menyesal yang dulu ya sudah sekarang kita jalanin Allah maaf punya Allah maaf sekarang kalau kamu percaya sudah jadi sekarang saya sama Habib saya ceritanya saya gak mau ngapain tapi yang terpenting bukan disitu tetapi Allah ganti sekarang saya teman-teman yang benar-benar luar biasa gitu sih ada yang mulai saya ingin mencoba memahami yang namanya bipolar kalau selama ini yang saya rasakan kan satu emosi yang tidak bisa ditahankan itu menangis ketika kita merasa sangat sedih dan kita itu menangis susah untuk di stop ya tapi kalau bipolar ini ketika klik marah itu gak bisa ditahan gitu sampai gak sadar bedanya sama orang kalau orang misalnya normal orang normal itu kan misalnya klik marah tapi ada yang bisa nahan gitu atau marahnya ya di ini tapi kalau bipolar itu harus itu ya jadi ciri-cirinya gitu kita siapa tahu kita akan bertemu lagi sama teman atau saudara atau siapa yang kadang-kadang ada orang yang suka marah-marah gitu membedakan apakah beliau itu mungkin jiwanya perlu di ini dirukiah atau tidak gitu didekati apa gimana oke kalau menurut saya bipolar normal orang itu saya pikir manusia tidak ada yang normal 100% kalau saya sekarang saya bisa menyimpulkan mohon maaf kalau saya keliru manusia yang normal 100% adalah manusia yang sudah ketika kita menghambakan diri-diri kita tidak berpikir apapun lagi tapi ketika ada satu goncangan atau ada rasa kepanikan sedikit atau rasa ada marah yang luar biasa atau ada rasa kesedihan luar biasa saya pikir itu adalah sebagian dari episode kehidupan kita bukan berarti orang yang seperti itu sudah pasti bipolar bipolar pun juga ada beberapa tipe kebetulan alhamdulillah 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 Allah memberikan saya karunia bipolar tipikal 1 kalau kanker mas stadium akhir kecil anak makin iya makin makin tinggi iya kayak rangking-ringking 1 iya tapi itu yang saya katakan tadi jadi seperti orang bilang kalau misalnya itu marah-marah jangan sampai nanti setelah ini oh dia jangan-jangan bipolar ya jangan jangan diponis seperti itu karena itu adalah sugesti pikiran saat ini pun ketika walaupun hasil psikiater menyatakan saya dengan orang dengan bipolar tipikal tipe 1 saya tetap menyatakan saya bipolar saya bersabat dengan bipolar tapi insya Allah saya akan lebih baik bagaimana cara saya mengatur ya itu pengakuan diri saya tapi beda lagi ketika ada orang yang mengatakan sama saya kamu gak boleh bilang gitu kamu tuh bukan bipolar gak bisa saya bipolar mengakui menyadari agak agak susah ya agak susah ya jadi memang kadang-kadang orang normal pun menyatakan dirinya sakit pun kadang-kadang gak mau apalagi bawa ke dokter apalagi ini bipolar itu kita kembalin lagi ke atas saya itu prosesnya begini awalnya dia dipaksa sama 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 mama ke siapa awalnya saya dibohongin dan tidak ke psikiater itu ke pakar hipnoterapi dibujuk ya dibujuk bilangnya mau karena saya dalam hidup tuh saya harus dalam hidup itu jadi dalam hidup saya tuh saya selalu terkentang dengannya dan saat itu 2011 semua keluarga saya di Amerika saya di Indonesia sendiri dengan sejuta persoalan tante saya mengajak saya bilang untuk mencari bakat tujuan saya adalah hidup lebih baik saya gak mau dibilang sebagai anak troublemaker terus-terusan dong jadi ketika diarahin untuk mencari bakat saya dengan senang hati gitu dan ternyata saat itulah hari itu tanggal 3 Mei 2012 hari Kamis kalau gak salah saya ingat itu saya bercerita dari saya kecil sampai hari itu terjadi itu hari itu pun saya baru bisa ngerasakan saya punya orang yang buat saya buat cerita tanpa saya di justifikasi tanpa saya di cut tanpa saya di habis itu di kata-katain tanpa jadi bumerang di belakang hari saya dan saya nyaman satu minggu saya dua kali ke beliau sampai fasenya tuh saya sudah satu bulan sekali terus dua bulan sekali ketika menikah sama Sandoko saya sempat lepas dengan beliau terus saya suka mumpet-mumpet tanpa Mas Sandoko tahu karena memang saya masih punya stresor dan stresornya adalah mantan istrinya Mas Sandoko kalau itu yang memang ketika saya menikah dengan Mas Sandoko nasa